Di Dampingi Ketua HPN 2019 D.Y. Hudono, rombongan panitia HPN berharap agar kegiatan audiensi dapat semakin mengeratkan hubungan antar media dan wartawan di Yogyakarta. Merekankan tentang ideologi pers Pancasila, hal tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap wartawan ataupun kerja jurnalis, sekaligus meningkatkan kekompakan dan menggairahkan diskusi di kalangan wartawan sekaligus pimpinan redaksi dari seluruh media. Kami berharap agar momentum ini dijadikan ajang pendidikan bagi tidak hanya wartawan tapi juga masyarakat, agar masyarakat memahami kerja wartawan. Jadi kasus-kasus selama ini yang terjadi ini karena banyak masyarakat yang belum memahami kerja wartawan. Jadi wartawan ini kan kerja yang didasarkan pada etika dan undang-undang. Jadi mereka menjalankan fungsi kewajiban dan peranannya itu diatur dalam undang-undang. Sementara itu, memeriahkan peringatan Hari Pers Nasional ke-73 akan dilaksanakan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain ziarah ke makam tokoh-tokoh pers di Yogyakarta, ada pula agenda refleksi yang diisi dengan diskusi bertema peran pers menghadapi tahun politik, pameran karya jurnalistik, serta jalan sehat bersama keluarga wartawan. Tim Liputan, Jogja TV.